Halo semuanya, balik lagi channel Asam15, sorry mungkin ini sedikit telat tapi gak apa-apa gue baru bikin video gameplay untuk pendant dari event kemarin yaitu double wing card pack ya ketika kita bikin lemak atau menginjak lemak bisa bikin palang, kemudian kalau double 3 kali bisa pindah kemana aja oke kali ini gue sudah menyiapkan 2 skenario kartu yang bakal dipakai yaitu pertama kita pake Evo Aslan, tentu aja ini orientasinya main bangkrut, jadi pendant ini fungsinya adalah mendukung skill tarik-tariknya si Evo Aslan agar dia dalam 1 kali terlihat bisa narik berkali-kali ya, biar lebih cepat ngebangkrutin lawan kemudian yang kedua gue bakal pakein di skenario nya kita dengan set TTL yaitu pake kartunya Juni ya oke yang selanjutnya itu di skenario nya si Juni, kita bakal ngepakai pendant ini fungsinya adalah untuk membantu dia agar lebih cepat memetuin TTL juga ya oke langsung aja kita bakal cobain di map arena dan kalian juga jangan lupa ya baru main di map arena ya buat dapetin material lotus card nanti bisa ditukerin ke Evo Janjau oke kita sudah mendapatkan lawan golden remus seperti ini, harusnya sih gampang-gampang aja ya oke sepertinya tadi gue bilang ini fungsinya kita lebih ke main bangkrut ya, kita double 12 ambil sini aja yang mahal nyala gak? nah bagus, kalau nyala kayak gini, kita lihat palangnya nyala gak ya? palangnya apakah menyala? kalau nyala kita pasangnya di depan aja di depan kita sendiri, oh ternyata palangnya tidak menyala dong yaudah kita gas lagi 12 coba waduh ampas, oke gak apa-apa kita lagian juga lawannya kan masih di stat ya, jadi kita belum bisa nyerang juga kita biarkan dia jalan dulu golden remus ini harusnya stat pendeknya juga lumayan standar sih bisa lah ini, bisa oke kopi-kopi kita juga nyala, bagus double lagi 12 dia dapat kita lihat keempatan ini, gue udah ada double nya 28 ya, tapi tadi gak keluar oke dia, pindah gue sampai lupa sih ini skill basicnya dia apa ya, golden remus itu oke kita nge-roll kita ambil 12 oke dapet oke nyala juga, mantap nah checkpoint, nah checkpointnya nyala kita pasang ke sini aja, ke depan kita gak ada yang bisa kitar, tapi kita bisa ntar gini at least menghilangkan shieldnya lawan ya nah shieldnya dia hilang gak apa-apa terus kita gas lagi 12 oke kena palang kita pindah ke arah aku, semoga grade fall nya menyala checkpoint yang nyala ya, checkpointnya kalau gitu di sini lagi dia ada helm defense gak? oh ada defense helm ya, kita coba deh ketarik gak dia nah kan defense nya nyala dari helm itu defense tarik ya, oke grade fall kita grade fallin kesini kita tarik helmnya lagi-lagi nyala kita double kan lagi ketiga kalinya wah sayangnya gak double tapi gak apa-apa kita udah setiakan palang disana ya fungsinya adalah kita bakal kesini lagi terus kita tarik lagi nah akhirnya jebol kan kena kurung sobek, tewas jual kota sobek langsung membangunkan diri loh, gak dipake angelnya, gak tau sudah pesimis dia ya oke kita langsung aja coba gas dengan si Juni kalau dengan Juni, ya seperti yang tadi gue bilang fungsinya lebih untuk membantu dia sendiri untuk bintar TL kalau yang si Aslan tadi membantu dia untuk bangkur ya karena agar dalam chapternya lebih sering memanggil lawan atau narik-narik ketemunya Nadia kita lihat ini Nadia Ling apa Nadia Biasa jalannya kedua Nadia Biasa susunan pendanya lumayan bagus ya lumayan setnya lumayan set setnya si ini sih setnya Nadia ya cuma metanya meta jadul gitu Nadia kan sudah tidak terlalu kepake buat sekarang untuk tergantikan dengan kartu-kartu yang lain ya kita coba aja lah oh iya ini mungkin yang agak minus kalau dengan set yang kayak gue ini kita gak bawa anti-TTL ya baik dari helm atau drone cuma ya anti-TTL nya kita fungsinya digantikan oleh si copy Excel walaupun sebenernya tetap lebih berbahaya sih copy Excel gitu ya tetap lebih kalau main-main aman tetap lebih cocok pake helm helm sawah aja mungkin nah bukan helm sawah maksudnya helm songkran kalau helm sawah itu nanti scare crew oke kita gas dua atau empat dapetnya empat kita bakal ngambil di sini aja sini oke palangnya nyala kan nah karena palangnya nyala kita palangnya pasangin disini aja kita bakal mengincar kota disana oke kita lihat apakah oke kali ini landmarknya gak nyala ya landmarknya gak nyala sayang sekali kita doublein lagi kalau gitu oke double lagi skill landmarknya lah ya kalau gitu kita bakal kesini eh gak nyala ternyata sorry tadi kalau tau gitu tadi gua kesini aja ya mungkin tadi nyala skill landmarknya ternyata gak nyala oke kita gas lagi double 12 sementara kota dia 1 udah kena chat ya pindah ke area hmm sini sini kita bakal double 2 coba oke dapet agak boncos ini skill oke landmarknya nyala kita doublein lagi ke tiga kalinya ah gak tau lah gua kesini aja sama ngechat kan itu biasanya sekalian ngechat nah landmark checkpoint kita bakal pasang disini ini gua udah menyiapkan untuk line di bawah ya dia 12 kita kechat juga ini gua ngeline bisa nge-triple juga bisa tapi ini nanti satu ini bakal ilang chatnya sih oke satunya ilang coba kalau ini tadi gak ilang kita bisa peluang triple ya kita doublein 12 ya sayangnya palangnya gak nyala ya ini kita bangun aja deh gak apa-apa sayangnya palangnya gak nyala gitu double lagi 12 palangnya gak nyala karena kita gak bangun landmark sih nah ini juga bangun landmark juga gak pasti nyala juga ngapain 9 dong cuma emang agak kekurangannya di meteor itu random antara dia ngechat atau ngehapus kota ya kalau kita lagi pengen ngechat tapi yang nyala malah hapus kota itu agak-agak ngeselin memang kita kesini aja deh kita pitu gradefall gradefall menyala kita bakal gradefallin disini apakah kalau kita bikin landmarknya jadi gradefall pendant ini gak bisa nyala atau emang lagi boncos aja si palangnya ya gak tau deh double 12 kali ini instant landmarknya yang boncos double 2 soalnya kadang juga walaupun nyal oke kecat kita bakal pindah ke area aja ke sini lagi-lagi instant landmark double-nya boncos ini kan kesini langsung eh udah belum-belum itu dibangunin dia kita kesinilah checkpoint kita bakal di sini oh gradefall yaudah kalau gitu gradefall ke sini udah win cuma harusnya bisa lebih cepat ya kalau instant landmark double-nya itu sering nyala tadi ini agak-agak ngegon boncos jadi kan kalau sering nyala ya instant landmark double nyala kita palangnya itu ketika palangnya nyala kita taruh di area depan yang mendukung pola population gitu terus kita roll lagi nyala-nyala gitu aja terus biar lebih cepat win detailnya gitu cuma tadi sayangnya agak luman boncos ya seperti itu ya kalau fungsi dari pendan ini tergantung kalian pakai apa yang pasti menurut gue ini fungsi pendannya lebih untuk membantu gameplay kita sendiri bukan untuk ngejebak lawan atau ngebega lawan ya karena agak-agak guna kalau kalian fungsikan untuk ngebega lawan karena juga udah banyak pendan-pendan lainnya bisa nge-counter skill palang ya jadi lebih baik kalian fungsikannya untuk diri kalian sendiri aja jadi palangnya itu difungsikan untuk karakter kalian entah itu fungsinya untuk ngebang rutin lawan lebih cepat atau untuk main TTL lebih cepat oke yaudah segitu dulu aja untuk video gameplaynya pendan kali ini terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video ini sampai habis jangan lupa di like subscribe buat yang belum kita ketemu lagi di video selanjutnya sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice sub indo by broth3rmax